Mereka berebut mengambil hapusan perang, lalu orang-orang yang berada di atas itu, basu melempatnya tiwas. Apa itu? Bukan tewas, tiwas. Tiwas itu. Tepas itu. Tepas itu dosen gitu, eh. Tepas itu dosen. Basu orangnya, basu orangnya. Basu orangnya. Basu orangnya. Ya, ngiler. Ngiler apa? Ngiler, lihat harta yang banyak dirampas tersebut. Mereka turun. Mereka turun. Bapak Ibu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan tersebut. Yang tinggal berapa orang? Hanya 10 orang sahabat yang dipimpin oleh Musab Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu. Kali ini kita tengah berada di kawasan Jabal Uhud. Tepat di belakang kita Jabal Uhud. Kemudian pemakaman para syuhadat. Di depan ini kita akan lihat Jabal Rumah. Di sini adalah Bukit Pemanah. Ayo kita ikuti perjalanan kali ini seputar kawasan Uhud. Berdiri di atas itu. Ya, peperangan Uhud. Peperangan yang menggoreskan luka dalam diri kaum muslimin. Peperangan Uhud adalah peperangan yang pecah dan terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraish. Pada tanggal 23 Maret 625 Masyid 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran badar atau peperangan badar. Saat itu tentara Islam berjumlah 700 orang. Sedangkan tentara kafir Quraish berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawo. Dan mempunyai ketinggian seribu kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pasukan kaum muslimin yang semula berjumlah seribu orang terbagi kepada pasukan infanteri dan pasukan kafaler. Jumlah pasukan infanteri sebanyak 650 orang. Jumlah pasukan kafaler sebanyak 50 orang. Sedangkan pasukan musyrikin berjumlah 3.000 orang. Sebanyak 2.900 orang berasal dari suku Quraish dan para sekutunya. Sedangkan 100 orang lainnya berasal dari Bani Thaqif. Sebanyak 700 orang memakai baju besi. Pasukan musyrikin dilengkapi dengan 200 ekor kuda dan 3.000 ekor untang. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan bin Al-Haram. Para istri dari pemukaan suku Quraish pun turut serta dalam peperangan ini. Pasukan musyrikin berkumpul di perkampungan As-Samuah yang berada dekat dengan kota Madinah. Pasukan ini melepaskan unta dan kuda untuk memakan rumput di ladang yang dibeli ke kaum Ansor. Setelahnya perjalanan mereka dilanjutkan ke Al-Aqib. Mereka kemudian singgah di bagian bawah dari Gunung Uhud. Jaraknya hanya 5 mil dari kota Madinah. Pasukan musyrikin dibagi menjadi pasukan sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khadid bin Walid yang saat itu masih kefir Quraish. Sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahan. Kita akan segera menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan pantau secara langsung. Kita akan ucapkan salam dulu baru setelah itu akan kita jelaskan sedikit. Karena ini panas ya sedikit saja tentang peristiwa Uhud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Amman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdil Muttalib. Assalamualaikum. Ya Asad Allah. Wa Asada Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Shuhada. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qaid Al-Mukhtar. Yaman. Yaman. Ya Atbata. Qudamaihi. Qudamaihi. Ala Ar-Rima. Atta. 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 Asalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Shuhada. Allahummajzihim. Allahummajzihim. Anil Islami. Anil Islami. Wa ahlihi. Wa ahlihi. Afdalaljazah. Afdalaljazah. Darujatihim Wa akrim Maqamahum Madalika Arumika Ya akramal akrami Ya akramal akrami Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Umrah Saka Holidays Yang dirahmati Allah Tempat ini disebut dengan Makam Syuhada Uhud Makam artinya perkuburan Syuhada artinya Orang-orang yang mati syahid Uhud artinya Jabal Uhud, Gunung Uhud Lokasi di daerah Uhud Di dalam ini Bapak ibu terdapat kurang lebih 70 orang sahabat yang Terbunuh ketika peperangan Uhud Di antaranya Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bernama Hamza Bin Abdul Muttalib Hamza bin Abdul Muttalib Adalah paman yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak ibu Kisah kematiannya sangat tragis Beliau terbunuh Dan terbunuhnya karena dendam Seorang wanita Yang bernama Hindun Hindun Menyatar seorang Buddha Yang bernama Wahsy Lalu Wahsy Mengambil tombak Dari kejauhan Dia melontarkan tombaknya Tepat di dada Sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib Ketika Sayyidina Hamza terbunuh Maka Hindun datang Dengan membawa sepilah pisau Dan dia robek dada Hamza bin Abdul Muttalib Dia keluarkan hati Abdul Muttalib Lalu dia gigit Dia makan Saking bencinya Hindun kepada siapa Kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Singkat cerita Bapak ibu Wahsy Budak yang tadi disuruh Untuk membunuh Hamza bin Abdul Muttalib Masuk Islam Masuk Islam Di ujung hidupnya Dia masuk Islam Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena masih sangat cinta Kepada pamannya Hamza bin Abdul Muttalib Ketika berpapasan Dengan Wahsy Kata Rasul Ilaika Anni Jauhkan wajahmu Dari wajahmu Kata Rasul Kenapa? Karena setiap Aku melihat wajahmu Aku ingat bagaimana pamanku dibunuh Dan kemudian bagaimana pamanku itu Dibedah dadanya Oleh Hindun tersebut Nah itulah Bapak ibu Salah seorang Sayyidu Syuhada Beliau adalah penggulunya Pemimpin para Syuhada Uhud ini Yang kedua Ada seorang sahabat Yang bernama Mus'ab bin Umar Siapa namanya? Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar itu Punya tugas sangat penting Menjaga pasukan kaum muslimin Dari atas Jabal Rimah Silahkan lihat di belakang itu Bapak ibu Itu yang ada orang tinggi Duduk di atas itu Berdiri Itu disebut dengan Jabal Rimah Jabal Rimah Jabal Rimah Artinya Bukit Pemanah Kenapa Kisahnya Bapak ibu Saat itu Rasulullah membagi Tentara kaum muslimin Kepada dua golongan Ada yang berperang Di barisan depan Ada yang mengawasi Menjaga Dari Bukit Rimah Tersebut Supaya apa? Supaya kaum muslimin Yang di bawah aman Dan Rasulullah berpesan Kepada para sahabat Yang berada di atas Wahai sahabatku Apapun yang terjadi Di bawah Kalian tidak boleh Pernah meninggalkan Bukit Rimah ini Kontarullah Bapak ibu Yang terjadi apa? Yang terjadi Ternyata Kaum muslimin Yang berperang Di bawah ini Karena sudah menang Menang Pertamanya menang Akhirnya mereka Banyak mendapatkan Harta rampasan perang Mereka berebut Mengambil rampasan perang Lalu orang-orang Yang berada di atas Itu Basu melepannya Tiwas Bukan tewas Tiwas Eh basu dosun gitu Basu orangnya Basu orangnya Basu Basu Ya ngiler Ngiler apa Ngiler Lihat harta yang banyak Di rampasan Mereka Turun Mereka turun Bapak ibu Turun ke bawah Untuk mengambil Harta rampasan tersebut Yang tinggal Berapa orang Hanya 10 orang sahabat Yang dipimpin oleh Mus'ab bin Khomer Akhirnya apa yang terjadi Khalid bin Walid Yang saat itu masih Dia kafir Quraysh Dia terkenal memang Jagos Terhadap di perang Akhirnya dia naik Mengambil alih Di atas Dan ternyata Semua sahabat Yang di atas itu Terbunuh Siapa pemimpinnya Mus'ab bin Omer Yang juga dikuburkan Di dalam Makam syuhada ini Makanya tadi kita Mengucapkan salam Ya ka'id al-mukhtar Wahai pemimpin Yang menetapkan dirinya Untuk tegar Tegar apa Tegar berada di atas Jabal Rimah Sampai dia Terbunuh tersebut Bapak ibu Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di belakang kita Adalah Jabal Uhud Jabal Uhud ini Adalah salah satu Gunung Yang hidup Kenapa hidup Bapak ibu Rasulullah pernah bersabda Uhud Jabalun Yuhibbuna Wanuhibbuhu Gunung Uhud ini Adalah gunung Yang mencintai kami Dan kami pun Mencintainya Dan kata Rasul Salah satu gunung Yang akan berada Di dalam syurga itu Adalah gunung Uhud ini Bapak ibu Insya Allah Kita yang nanti Akan masuk syurga Akan kembali Berjumpa Dan bertemu Dengan Jabal Uhud ini Amin Amin Kita yakin Itu sabda Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bahwa Jabal Uhud Ini Akan Allah Letakkan Di dalam Syurga Nanti Dan kita Yang sudah Memandangnya Insya Allah Bila Allah Mertakut Kata kita Kenapa Karena kita Dengan hati Yang khusus Jiwa Kita sudah Memandangnya Dengan penuh Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kesimpulannya Bapak ibu Yang bukan Allah Subhanahu Wata'ala Peperangan Uhud Ini Adalah Peperangan Yang luar biasa Memberikan Pelajaran Penting Kepada Kau muslimin Yang pertama Apa Jangan Pernah Menyalahi Perintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Perintah Rasulullah Apa Jangan Pernah Kalian Turun Dari Jabal Rimah Tetapi Sahabat Turun Kenapa Karena Mereka Miller Melihat Harta Rampasan Jilang Tadi Yang kedua Bapak ibu Ternyata Ketika Kau Min datang Kesini Datang Kekawasan Jabal Ubud Ini Pertamanya Seribu Orang Sahabat Yang ikut Berperang Tetapi Di pertengahan Jalan Dari Kota Madinah Menuju Sini Ada Seorang Munafrik Yang Mengajak 300 Orang Sahabat Untuk Pulang Balik Ke Kota Madinah Akhirnya Yang tersisa Berapa Hanya 700 Orang Sahabat Melawan Kafir Quraish Tersebut Artinya Apa Artinya Jangan Sampai Kita Terprovokasi Oleh Orang Orang Yang Ingin Merusak Persatuan Kita Kau Muslimin Yang Ketika Pelajaran Petik Bapak Ibu Jangan Pernah Kita Ngiler Dengan Harta Kata Rasul Harta Ini Tak Banyak Seperti Iler Iler Kita Bukan Iler Burung Wallet Kalau Iler Burung Wallet Mas Tapi Iler Kita Coba Bapak Ibu Tiap Bangun Pagi Ditampung Iler Kita Jual Tidak 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 Ada Harganya Itulah Dunia Ini Kata Rasul Dunia Ini Seperti Iler Kita Ini Yang Tidak Ada Manfaat Jangan Pernah Kita Tergiur Dan Tertipu Oleh Dunia Yang Kita Hidup Di Dunia Berusaha Kita Pegang Dunia Ini Dengan Tangan Kita Jangan Dimasukkan Kedalam Hati Orang Yang Masukkan Dunia Dalam Hati Apa Bapak Ibu Ketika Kehilangan Maka Dia Akan Bersedih Berkepanjangan Seakan Akan Dunia Ini Kiamat Tetapi Orang Orang Yang Menggenggam Dunia Ini Hanya Di Tangannya Dia Yakin Ini Takdir Ketentuan Dari Allah Subhanahu Bata Kenapa Kenapa Demikian Karena Mereka Yakin Semua Dunia Ini Sementara Sifat Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Ambil Pelajaran Dari Tempat Yang Mulia Ini Pelajaran Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Sangat Berharga Bagi Hidupan Kita Di Masa Yang Datang Demikian Saja Bapak Ibu Kita Masih Ada Perjalanan Silahkan Bapak Ibu Untuk Naik Ke Jabal Rimah Silahkan Yang Mau Belanja Juga Dipersilahkan Tapi Ingat Lihat Bendera Lihat Bendera Nanti Kita Akan Pulang Bersama Sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahabat Sahabat Semua Saatnya Kita Mendaki Ke Jabal Rimah Disinilah Tempat Yang Bersejarah Mana Para Sahabat Pemana Berada Di Puncak Jabal Rimah Ini Halo Assalamualaikum Kita Tengah Berada Di Jabal Rimah Atau Jabal Rumah Bukit Pemana Di belakang Kita Jabal Dan Juga Disitu Ada Pemakaman Para Syuhadah Disinilah Sentara Kauh Muslimin Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah S.A.W. Untuk Menjaga Para Sahabat Yang Berada Di Bawah Dipimpin Oleh Mus'ab Bin Umair Qadar Allah Umair Syafa'an Terjata Kauh Muslimin Mengalami Kekalahan Dalam Pemperangan Uhud Pelajaran Penting Dari Perjuangan Para Sahabat Dalam Pemperangan Uhud Ini Terus Ta'at Kepada Perintah Rasulullah S.A.W. Tidak Pada Terkirur Dengan Pemurusan Dunia Dan Kembalikan Segala Sesuatu Kepada Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Kita Bukit Rima Iya Bagian Jadi Jabal Uhud Sip Oke Let's go Pulang Turun Pulang 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 Yang Tidak Boleh Turun Tadi Para Sahabat Kita Harus Turun Nah Balik Kisah Peperangan Uhud Ini Ditulis Dalam Surah Al-Imran Ayat 140 Sampai 179 Dalam Ayat-ayat Di Surah Al-Imran Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Bahawa Kekalahan Kaum Muslimin Di Perang Uhud Adalah Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bad Sallallah You Terima kasih telah menonton!